Halo Sobat Rotters, kembali lagi bersama FMTV. Seperti biasa, kami akan menunjukkan berita sepak bola spesial untuk Anda. Sebelum lanjut ke berita, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terupdate seputar klub kesayangan kita. Menang besar atas Montepiler, pelatih PSG Malasoroti permainan, Kylian Bape. Paris Saint-Germain berhasil meraih kemenangan besar Montepiler dengan skor 5-2 pada pekanan ke-2 Liga Perancis 2022-2023, Minggu 14 Agustus 2022 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Meski menang, pelatih PSG Christophe Galtier Malasoroti penampilan, Kylian Bape. Les Paris Saint, julukan PSG mengawali kemenangan lewat gol bunuh diri Vale Saco pada menit ke-39. Kemenangan PSG lalu dilengkapi oleh dua gol Neymar Junior menit ke-43 dan menit ke-51. Kylian Bape menit ke-69 dan Renato Sanchez menit ke-87. Sementara itu, Montepiler juga sukses menyebol gawang PSG. Sepasang gol mereka dibuat melalui torehan Wahbikaziri menit ke-58 dan Enzo Gyanita Tombiayi menit ke-90 tambahan 2 menit. Pelatih PSG, Christophe Galtier menyebut jika kemenangan ini sangat penting. Namun, dia mengakui sedikit kesulitan dengan penjagaan keeper Montepiler Jonas Omlin. Ini adalah kemenangan yang penting. Kami mampu mencetak banyak gol di atmosfer yang indah ini. Kami mampu membuat peluang, tetapi Omlin begitu efisien. Kata Galtier dikutiplah FQIP. Meski menang, Galtier memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Ia merasa permainan timnya pada babak kedua sedikit berantakan, sehingga sempat kebobolan dua kali. Selain itu, Galtier juga meminta agar Kylian Bape segera mempercepat pergerakannya. Namun, eksploti Lil itu juga dapat memakluminya, mengingat Bape minim waktu bermain saat pramusim. Babak kedua berjalan cukup menarik, meskipun permainan kami kurang terkoordinasi. Bape sudah tidak bermain selama 3 pekan, dengan hanya beberapa menit tampil di pramusim. Saya tahu, secara fisik akan sulit baginya. Itu sudah normal, tetapi ia harus mempercepat pergerakannya, ujarnya. Bola dioper ke Messi, Gilean Bape frustasi dan berhenti lari. Laga PSG versus Montepiler yang berakhir dengan skor 5-2 memunculkan cerita ekspresi frustasi Gilean Bape saat melihat bola dioper ke Messi. Partai pekan kedua Laik 1, alias Liga Perancis 2022-2023 antara PSG versus Montepiler di Stadion Pardew Prince, Minggu, dini hari waktu Indonesia bagian Barat berujung dengan skor 5-2. Kemenangan telak tersebut memastikan berkelanjutnya awalan mantap PSG setelah pada pekan sebelumnya mereka menggilas Clermont 5-0. Cuma, partai kontra Montepiler juga menyisakan cerita kurang enak buat PSG. Pertama adalah momen kilihan Bape gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-23. Alhasil, ketika PSG mendapatkan penalti lagi pada menit ke-43, Bape tak lagi maju sebagai eksekutor. Tugasnya digantikan oleh Neymar yang memproduksi eksekusi sempurna. Bape pada akhirnya memang bisa ikut masuk bapan skor usai dirinya secara apik memotong sebuah operan sepak pojok pada menit ke-69. Namun, multret frustasi sangat jelas terekam pada momen comeback Bape di kompetisi musim 2022-2023 ini. Patut dicatat, Bape sebelumnya melewatkan partai piala Super Francis vs Nantes dan pekan perdana Lex 1 2022-2023, kontra Clermont karena suspensi serta gangguan cedra. Pada babak pertama duel kontra Montepiler, saat Vitina menginisiasi serangan PSG, Bape tampak kehilangan selera bertanding. Sebabnya, Vitina memilih mengoper bola menuju ke kanan, ke kaki Lionel Messi bukan kepada Bape yang membuat pergerakan di sektor kiri. Bape tampak sangat kecewa dengan pilihan Vitina sehingga kemudian dirinya memilih berhenti berlari. Pelatih PSG, Christophe Galtier langsung memberikan respons soal Bape yang tampak frustasi di partai melawan Montepiler. Bape adalah seorang yang kompetitif. Dia ingin menjadi bagus, dia ingin menjadi bagus dengan cepat, kata Galtier seperti dikutip Eurosport dari Kanal Plus. Kilian bermain selama 45 menit, 60 menit, dan 30 menit pada perang musim. Laga terakhirnya 3 minggu lalu. Galtier pun enggan membesar-besarkan raut frustasi yang ilauh terlihat di wajah Mbape. Ketika dia mencapai level 100%, dia akan lebih mampu membuat perbedaan. Mereka ini adalah pemain yang suka mencetak gol, senang menyerang. Wajar baginya merasa kecewa karena sedikit tertinggal secara fisik dari rekam steamnya, tutur Galtier. Terima kasih telah menonton!